Hidai nadenggani Ya Tuhan Akanasarohai Dan Sony, bukan begitu ibu Biar lo apung senang katanya di masa tuanya, nak Biar lo apung senang katanya di masa tuanya, nak Biar lo apung senang katanya Banyak cowok yang ilfil jadinya Ah, masa sih? Masa sih? Karena tuh kaya kawanku sendiri pun kaya Ih, lo ngomongin begitu, gitu Intro Selamat datang di Potskuy Masih bersama gue Boris Bokir Dan pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu Yang suaranya cantik, parasnya juga cantik Apalagi kaya nya yang kurang dalam hidupnya ya Ini dia, Anggi Marito Hai Hai Anggi Horas bang, kaya maras Kalo Anggi, manggilnya Anggi memang kaya beneran Anggi ya Iya Kayak adek ya Jadi Anggi itu bahasa Batak tuh adik ya Iya, betul Adik perempuan Enggak? Enggak? Enggak lah Enggak ya Laki-laki juga dipanggil Anggi gitu kan Anggi juga ya? Iya Ini Batak-Batak Kalo dia diem tuh kayak orang Kayak orang Manado gitu Pas ngomong Batak mentah Batak tembak langsung Betel 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 Langsung kan Mirip-mirip Ambarita kan Nada-nada bicaranya Halo Bang Ambarita Tau kok? Gak tau Bang Ambarita Siapa itu bang? Yang polisi tuh Polisi mana? Yang polisi sempet sering-sering viral-viral itu Gapain ya bang? Yang dulu ada ditilang-ditilang Saya ini saudaranya anggota DPR Anggota DPR Anggota DPR Gak memper nama saya itu Bilang saya Aida Ambarita Gitu Gak tau aku Ada Gak tau aku Jugul kali ada Jugul Polisi dulu di Jakarta Timur Jangan-jangan tuh saudaraku yang tertukar itu Enggak Sama-sama jugul Dan Anggi Marito Kita kan taunya dari Indonesian Idol ya Iya Tapi apa bener Anggi Marito ini suka menyanyi dari kecil? Betul Betul Ada turunan penyanyi kah maksudnya dari bapak, mama atau opung? Dari opung Opung yang dari mama Jadi opung Doli itu dulu dia Ah opung Doli dari mama ya Jadi opung cowok dari keluarga mama ya ini ya Ya itu dia kakek Ya kakek Karena kebetulan ini kan bukan sumut Bukan channel sumut ya Oh iya Bukan kuih sumut ya Agak-agak gak bisa menahan nanti ini ya Nanti aku jelasin aja Gak apa-apa Toe ma Deng pola boha Deng pola boha Jadi kakek dari mama itu Memang ngajar kor di gereja Ah oke Paduan suara Deng pola boha Deng pola boha Ku bantu slow Ngajar paduan suara di gereja kan Terus bermain organ juga Oke Sepupu-sepupuku ini Sama kayak tante-tanteku, om-omku, tulang dan tulang gitu-gitulah kan Gak ada orang itu bisa nyanyi Gak ada Gak ada orang itu bisa nyanyi Gak ada orang itu bisa nyanyi Suaranya Marambalangan Aduh iyalah gitu Maksudnya marambalangan tuh kemana-mana gitu suara Iya Aduh Kok ini kayak jadi acara apa dulu di Indosiar tuh Horas ya Acara Horas di Indosiar itu ada dulu Terus Terus Cuma aku lah yang Apa namanya Bisa nyanyi dan semuanya Tapi kan Masih kecil Tapi dari kecil karena mama Mama pun karena suaranya kurang Tapi ikut dia paduan suara di gereja kan Standar Oh iya standar Memang bapak mama batak Maaf 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 Bapak mama batak itu ikut kor Karena aktif aja gitu Semangat dia Semangat Semangat dari Kalau misalkan kor ina ya Kor ibu-ibu yang cewek itu Misalkan ada 30-40 orang Yang bisa nyanyi 5 atau 7 mungkin Iya mungkin Betul-betul Sebenarnya sisanya semangat aja gitu Iya semangat Makanya yang dirijanya juga agak-agak pusing kan Kadang-kadang Iya Ida ina denggani Iya Tuhan Akanasarohai Dan songoni Bukan begitu ibu Katanya gitu Udah pusing dia Pusing dia Pening kali depan nya Tapi dari kecil udah diajar-ajarin nyanyi Atau bisa ketertarikan nyanyi sendiri Karena aku sering nengok mama Perdun suara Jadi aku kadang suka ngikut-ngikuti gitu bang Oh memang dibawa Mama lagi latihan paduan suara di gereja hari Kamis Hari Kamis gak sih? Gak tau aku lupa pula bang Lupa pula ya? Kami bukan HKBP Jadi gak ada para hari Kamis Oh Oh gitu Jadi dibawalah lagi kecil Iya dibawalah masih kecil Aku suka ngikut-ngikuti disitu kan Terus abis itu Dileskan mama laku piano Dipaksa Ayo kau les piano katanya Dipaksa les piano Masih kecil kan Masih kecil aku Itu kecil berapa? Belum sekolah? Udah sih 1 SD sih 1 SD Cuman kan maksudnya gak suka dipaksa-paksa gitu kan Betul Udah les piano kok Les piano Aku kan sambil luin piano Aku kadang-kadang suka sambil nyanyi gitu Datanglah guruku Bagusnya suaranya si Ang ini ya katanya Terus diikutkan aku lomba-lomba Oh karena ditengok Ah ini lumayan yang gak akan malu-maluin Iya iya Diikutkan lomba-lomba Terus di gereja mulanya nyanyi aku Om ngasih persembahan di gereja Iya Menyanyi solo Iya Menyanyi solo oleh Anggi Simanjunta Wih Itu kelas Kelas 1 SD Kelas 1 SD 1 SD Di ibadah dewasa Itu pertama kali aku nyanyi di ibadah KKR Bang Loh? Seribu orang disitu KKR kan rame dong Iya Rame dong Kayak munas partai gitu lah Iya Sikonnya gitu rame Sebanyak itu orangnya Iya Beribu lah kemarin itu orangnya waktu itu Nyanyi Seorang Anggi Maritus Simanjunta Kelas 1 kelas 2 SD Iya nyanyi disitu aku Gak gugup Gak gugup Gak takut aku Tapi karena aku rasai cantik kali bajuku ini Jadi pede aku Siapa? Yang milihin baju itu siapa? Mama lah Oh mama Udah dibikin aku kayak pengantin cili Pake dress putih panjang Oh gitu Buntuknya? Pake sarung tangan Ada buntuknya Ada buntuknya panjang Jadi kayak pengantin gitu Iya Terus dipake lama kota Itu kan anak-anak kecil suka dulu kan Senang-senang Kayak seolah-olah kayak prinses gitu Nanti ditaruh listik sikit udah Udah Cantik Pake sarung putih Oh iya sarung tangan putih Kok kecil putih? Hitam 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 aku banget Sering main Birong galot Iya Si birong galot Oh gitu menyanyi lah itu Menyanyi? Lagu apa waktu itu? Amazing Grace Amazing Grace Kan itu lumayan sulit tuh lagu Iya Karena memang sudah sering menyanyikan kor mamaku Oh jadi Jadi sering gue diikuti kan Iya 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 Tapi itu dalam proses Kau bisa sampai ikut menyanyi tuh Adakah unsur paksaan Atau memang sudah didikannya biasanya tegas dari bapak mama? Sebenernya kalo paksaan sih engga bang Karena Aku ini mula-mula nyanyi Memang aku suka gitu Aku suka melihat orang nyanyi Dan ketika aku bernyanyi aku merasa senang Oke Gitu Jadinya aku menikmati lah segala Gak ada keterpaksaan Gak ada Beda dengan les piano itu? Iya les piano terpaksa Belum pernah aja aku bilang ke mama ini Tapi terpaksanya aku les piano sebenernya Tapi sampe sekarang bisa? Bisa Suka jadinya sekarang Suka jadi sekarang sambil bisa nyanyi Nyanyi betul Jadi pengobat Pengobat keterpaksaannya itu adalah menyanyi itu Iya Kalo pianonya doang gak nyanyi Gak suka aku Sudah nengok-nengok note itu kan Note toge itu kan Oh iya Pusing lah aku Note balok gitu ya Gimana? Kan mana piano kan jarang ada contekannya Gak ada Ya maksudnya gak ada ini Satu titik atas, dua tinggi, dua gitu Gak ada gitu Gak ada gitu Lagi dia kan Nononnya note toge gitu bang Note buta Iya iya Note buta Note toge Jadi harus salah apa? Note balok loh bahasa nasional itu Kau lulusan Idol loh Hahaha Masa nanti sama Kang Oni Ya note non toge gak Note balok maksudku Note balok Iya Ada yang Ada yang Kau inget-inget yang sekarang mereka udah jadi penyanyi tuh? Waktu itu? Aduh Ada cuman di SMP Di tingkat SMP dia Aku kan SD waktu itu Ada sefikisnya Lamor namanya Oh dia SMP Iya Oh kalau Anggi itu SD SD aku Itu kelas berapa Anggi ikut? Kelas kurasa itu kelas 5 SD lah bang Oh kelas 5 ya Kelas 5 Udah mulai besar dewasalah ya Iya betul Menang? Juara 3 aku bang Juara 3? Iya Wow Juara 3 Juara 3 waktu itu mau kili sekolah sekolah dari Medan atau dari? Dari Batam Batam Ih keren kali Ditemenin bapak mama Iya lah orang itu Itu finalnya di Jakarta Grand finalnya? Di Lombok Di Lombok? Di Lombok Bauin lagu apa? Lagu Tanah Airku sama lagu Bunda Oh karena satu harus lagu nasional Iya Satu lagu Favorit Pilihan Lagu anak-anak gitu lah Oh Bunda Bundanya Kata mereka Iya Iya betul Tangis loh orang itu semuanya Oh mama aku apalagi langsung Kok mau inum? Nggak inum Itu orang mata kan? Iya iya Langsung udah terharu dia Itu Itu dapat hadiah berapa? Aku lupa Cuman setelah aku dapat hadiah itu langsung kasih semua-semuopung Kenapa dikasih kopung? Mama yang nyuruh sebenarnya Biar lopung senang katanya di masa tuanya nak Biar lopung senang katanya di masa tuanya nak Biar lopung senang katanya Gitu katanya Mentah kalian gak ingat Gak terpancar dari wajahnya ini Agak berbanding terbali ya Pas datang tadi Ih macam-macam Iya harusnya tuh kayak Lihat-lihat kayak ala-ala Korea-Korea gitu kan Iya kan Rupanya Dari turun tuh Makanya banyak-banyak cowok yang ilfil jadinya Iya Ah masa sih? Masa sih? Karena tuh kayak kawanku sendiri pun kayak Ih lu ngomongnya begitu gitu Berarti secara tidak langsung kan bataknya ini gak mungkin hilang Udah setelan pabrik bang Udah settingan dari sananya Berarti kecil kemungkinan Kalian kan tadi banyak cowok ilfil Iya Banyak cowok ilfil berarti dia non batak Iya Berarti biar gak ilfil harus cowok batak Itu mau mamak bapak Itu maunya mamak bapak Cuman aku kan ya entah yang mana pun jadi lah Yang penting jadi ya Yang penting seiman Pokoknya Anggi menunjukkan aku nih apa adanya Iya Kadang kalau ngomong begini Gak ada yang ditutup-tutupi Kayak ginilah aku sebenarnya gitu Karena maksudnya gitu Kalau sekarang sudah di Jakarta gitu Kan banyak teman-teman baru Banyak dari berbagai daerah gitu Kayak tadi ada suka sebel gak dalam diri Kayak eh Nggi ngomongnya kok gitu sih gitu Ada bang ada aja pasti Perdebatan dalam dirimu tuh apa maksudnya Aku kan memang orang batak ya begini dong gitu Atau gimana? Kalau orang itu ngomong kok kok lu ngomongnya begitu kok Loga tuh ini banget sih kental banget sih kayak gitu Aku udah aku senyumin aja dalam hati Alhamdulillah sekali kau Hahaha Daripada berantan ya Daripada kelahi kami Tapi pasti abis dia ngomong kayak gitu Langsung gak berteman Besoknya Oh besoknya udah gak akan akrab lagi ya Iya Gak masuk kok sama aku itu Oh Entah Angginya yang menjauh Atau dianya yang menjauh Akunya sih Oh biasanya Angginya menjauh Eh tapi bentar ya Aku permisi sebentar ini Ada urusan sebentar aku ya Bentar ya Eh kemana kok bang? Bentar 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 Masuk Aduh 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 nah 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 wow ini ada KFC original bucket dengan 9 potong ayam wuhu saya ambil dulu ini favorit banget ini ayam rasa original tuh uh uh gaswat ini bro gawat bro gawat bro aku pakai hand sanitizer dulu biar kuman-kumannya mati seketika biar mereka nggak ngerasain ayam original dari KFC aku ambil ya ambil yang mana Nietzsche Hai ah bisa aja aku ambil guys wah ini gawat guys kita coba ya Aduh 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 rasa gurihnya ini wah kental banget daging ayamnya juga aduh lembut banget the best banget emang ini kalau KFC original bucket ini ada karena isiannya banyak terus kalian ini jadi bisa bagi-bagi ke orang-orang terdekat kalian nah ini aku simpen dulu ya nanti ini buat bagi-bagi sama Anggi ya kan tapi nanti setelah syuting ini beres ya kan eh eh Andalan kalau ada ini nah jagonya aku makasih jagonya aku Oh itu dia tadi udah balik aku nyari uang susu-susnya salun itu tadi itu baru ya iya baru pengeluaran ku oh baru pengeluaran kalau Anggi nih tipunya kan tadi kan udah jelas pernah mewakili sekolah untuk lomba menyanyi sampai tingkat nasional kalau di sekolah Anggi nih jawab sejujur-jujur ya sebagai nggak usah nakalkah atau yang rajin kah atau yang kutubuku atau yang termasuk geng populer kah sebenarnya aku ini karena apa ya susah agak susah bergaul gitu loh bang oke sebenarnya ya jadi aku udah dulu sedikit temanku jadi di sekolah betul-betul ya sendiri atau nggak sama kawanku cuma berdua gitu aja bang itu-itu aja terus temannya itu-itu aja aku SD kawanku cuma tiga orang kami sampai kelas 6 sampai kelas 6 SMP bisa kan aku pindah ke sekolah katolik bisa kami kelas 6 bisa terus aku masuk SMP kawanku itu-itu lagi sampai lulus SMP kan misalnya kayak SD SD kalau ketika naik kelas bukannya ada tuker orang-tuker orang lagi kan cuma malas aku bang berkenalan maksudnya kayak mendekatkan diri lagi gitu loh kayak capek kali orang ada kawanku yang itu itu kan SD kalau SMP SMP juga tetap malas sampai sekarang bang aku tetap malas berkawan sebenarnya sebenarnya berarti tergolong introvert kali enggak iya introvert sebenarnya agak-agak introvert lah ya introvert kali sebenarnya bang nah tapi penyanyi loh eh gimana ceritanya sih kan Anggi yang sebenarnya beda dengan Anggi Marito oh sedap 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 iya 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 ini karena karir dan pekerjaan mengharuskan lah gitu introvertnya bisa lah di nomor tiga kan ya ini misalnya kita kayak gini ngomong ketawa-ketawa nantinya mbak mobil aku udah gini oh udah habis energinya udah lemas habis lobet udah dalam slow lobet 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 karena kan gini kadang-kadang kalau penyanyi cewek apalagi anak muda zaman sekarang kan kadang ada harus jaim jangan bocor-bocor banget gitu pernah ada disuruh begitu apalagi penyanyi gitu cewek cakep gitu pernah sebenarnya pernah cuman kan aku agak jugul ya oke jugul itu ekivalen dengan susah diatur agak susah diatur jadi kadang kalau aku tidak ingin jaim aku tidak akan jaim oh gitu tapi ketika aku ingin jaim aku kan jaim akan jaim misalnya disitu gak ada kenal siapa-siapa iya aku diam diam kan lo bang kalau kayak disini udah kenal abang kan iya jadi agak agak zona nyaman gitu atau zona aman gitu iya nyaman lah gitu ya ya zona aman zona nyaman dan mungkin para sobat kui belum banyak yang mengetahui atau sudah banyak juga yang mengetahui kalau angki ini merupakan anak tunggal betul anak tunggal tidak punya kakak tidak punya adik iya betul aku kan gak anak tunggal aku itu empat bersaudara aku bungsu siap pudan oh siap pudan banyak suka dukanya iya banyak suka dukanya misalkan kayak dukanya selalu mendapat barang warisan jarang mendapat grass yang paling baru oh iya iya betul iya iya betul iya ini lah pake lah punya abangmu celananya ini sepatunya masih bisa kok gitu kadang jarang lah dapet privilege untuk dibeliin baru gitu kadang juga ada ada kebagian yang kalau bungsu itu di apa-apa ditamakan ada nah kalau angki anak tunggal ada suka dukanya gak sih ada lah bang apa kalau sukanya pastinya gak terbagi lah sayang sama bapak itu kan betul cuma satunya anakku baruku kesayanganku gitu lah kan jadi sayangnya tuh mereka tuh 100% 100% perhatian fokus sama anaknya cuman dukanya adalah aku gak punya abang gak ada adekku juga kan iya jadi gak ada kawanku ngomong gitu loh aku dari kecil aku main berbi sendiri gitu bang sedih kali kadang kalau diingat-ingat ya kalau diingatnya sedih kali bang gak ada kawanku dan sampai sekarang itu jadi membuat aku kayak kurang pandai bergaul gitu loh karena di rumah cuma sendiri maksudnya kayak kalau mama, bapak, pigi orang itu kerja pigi kerja aku sama mbak di rumah gimana lah jadi mungkin itu yang menyebabkan misalnya minim interaksi latihan interaksi sehingga jadi jadi menyebabkan agak-agak introvert tadi susah punya temen baru males kenalan dengan orang baru gitu toh-toh transetnya di bawah ya transetnya di bawah editor tolong ya maaf dan juga ini ada info menarik nih ini ada info menarik nih oh bang pernah mendengar sindrom anak tunggal gak? sindrom anak tunggal jadi gini teori ini ada muncul di tahun 1900-an lah gitu mengatakan bahwa anak tunggal itu punya banyak sifat negatif siapa yang bikin riset itu bang? riset itu yang bikin tim kreatif ya nanti aku disomasi sama komunitas anak tunggal Indonesia oh iya termasuk aku ya yang nama komunitasnya Kati ya komunitas anak tunggal Indonesia Kati katanya gini anak tunggal itu cenderung cenderung ya cenderung sifatnya bosi susah bergaul dan kesepian apakah benar atau benar? aduh mulai yang pertama dulu deh tadi kan susah bergaul ini dari pribadiku sendiri gak bang? iya 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 anggih gak mewakili semua yang anggih aja susah bergaul susah iya 100% ya agak benar ya cenderung begitu ya sangat benar bang gak ada pembelaan karena memang itu benar 100% benar susah bergaul terus yang kedua tuh tadi adalah balik lagi boleh kali kesepian iya 100% benar paling kayak waktu kecil main sendiri iya sampai sekarang sampai sekarang nah yang terakhir nih bosi bosi punya sifat ngebos lah bos cilik gitu lah iya iya 50% lah masa sih? iya bang betul kenapa digatakan cuma 50%? kenapa gak 80%? karena sebenarnya bapak sama mama itu adil dia kadang memanjakan aku kadang suruh aku sendiri gitu loh jadi kayak misalnya waktu kecil mak aku mau beli inilah aku bilang mau beli mainan inilah aku terus bapak bilang janganlah nak tunggulah dulu kau apa misalnya tunggulah dulu kau ranking 1 harus ada prestasinya dulu jadi gak gak yang aku minta langsung dikasih langsung dikasih oh gitu pernah apa ada pernah inget apa waktu kecil mengharuskan Anggi untuk menjadi 5 besar atau 3 besar di kelas pernah jadi waktu itu aku lagi pergi ke toko buku sama mamaku di Batam kan iya adalah aku naksir sama buku cerita kitab disitu aduh buku cerita warna pink banget soalnya betul karena anak cewek iya bener suka kali warna pink terus kayak bentukannya menarik gitu loh kau gak boleh buka dibeliin mama tetap kan tapi mak bilang kau gak boleh buka buku itu kalau belum kau hafal ayat ini mu ayat liturgi mu katanya karena waktu itu mau natalan waktu itu mau natalan oke jadi liturgi itu ada ayat hafalan anak-anak SD biasa ntar dia perform gitu kejadian satu ayat satu pada mulanya iya gitu pada mulanya nangis udah gak hafal udah gak hafal jangan bikin malu mama jangan bikin malu mama nanti turun-turun langsung di cewek kau ya mama iya karena biasanya udah gak hafal tuh mamanya melotot dari jauh kan guru sekolah minggunya tapi liat mama udah mohon maaf untuk orang-orang Batak di situ Indonesia bikin malu katanya masa gitu aja gak hafal kan itu galak-galaknya orang Batak kan gitu cuman mama aku bilang kalau kau hafal ayat liturgi mu nanti kau boleh buka buku ini langsung lah aku hafal ayat liturginya cuman karena waktu SD sekolahku yang itu kan jadi pake bahasa Inggris oke international school liturginya bahasa Inggris bahasa Inggris liturginya susah lah aku ngapalnya kan mana aku tau-tau itu akhirnya dua hari tiga hari lah baru bisa aku buka buku itu oh dari sejak dibeli itu iya tes-tesnya waktu kapan lagi makan malam atau lagi ngobrol di ruang tamu bertiga lagi sambil nonton TV mana udah hafal belum gitu iya mama kan kayak gitu jadi kalau lagi entah lagi nonton mana ayatmu nak katanya mana ayatmu nak langsung lah aku jabarkan di situ nah kalau bicara mengenai bapak dan mama ada yang paling galak gak bagi Anggi mama sih mama ya mama atau bapak tuh jarang galak jarang marah lebih sering mama atau memang mama tuh beneran galak sebenarnya mama marahnya ya karena memang aku salah gitu jadi bukan kayak gak ada sebab apa tiba-tiba parah gak mungkin ya bukan tipe mama bapak yang kayak gitu tapi ya terhitung galak lah galak-galaknya apa sih mama galak-galaknya paling ngomongnya itu kan kalau udah orang bapak marah wanita lagi apalagi suaranya langsung naik lima oktab naik lima oktab langsung naik lima oktab melengking suaranya anak kecil kan takut iya itulah kayak gitu nangis tapi untungnya ada bapak yang selalu mbela udah lama katanya yaudahlah karena kalau udah berkepanjangan ya iya biasanya tuh mau tuh sampai setengah jam ngomel aja terus nyorotos aja langsung lari lah aku sama bapak mau beli mainan apa kau nak ah barulah mereka yang berantem iya biasanya gitu kan iya tapi si bapak inilah memang kan aku lagi marah-marah boh ya di support gitu gak boleh lah gitu anakmu nanti manja kali dia kayak gitu lah iya biasanya mama tuh paling benci kalau marah itu menyerupai mama kah atau atau kalem diem pendiem gitu dibawa di pendem aja atau memang kayak mama gitu diam aku bang diam jadi kayak kalau misalnya adalah seseorang entah itu temanku sahabatku atau mantanku misalnya bikin kesalahan oke bikin kesalahan gitu misalnya aku gak pernah marah gitu loh jadi aku pendam sendiri dengan maksud adalah biarlah kau menyadari kesalahanmu itu pikirku gitu kan tapi kadang banyak orang gak tau diri banyak orang gak tau diri makin melunjak dia kan meledak lah marah marah pada akhirnya waktu jadinya kalau dia gak ngeh-nggeh juga akhirnya meledak iya udah dikasih apa udah dikasih baik-baik-baik malah melunjak dia kan malah melunjak pakai SPGR ya SPGR artinya apa tuh bang si panggaron bang si panggaron tuh apa ya aduh apa sih bahasa Indonesia si panggaron tuh susah diartikan ya susah diartikan jadi misalkan apa ya masih cari kakak ini si panggaron bukan konyol apa ya caper atau mungkin si panggaron tuh lebih ke udah dibilang jangan tapi malah makin dilakuin gitu batu lah batu iya udah dibilang jangan ngeyel oh iya iya ngeyel betul-betul oh paten tengan tuh iya paten tengan susah lagi menjelaskan paten tengan paten tengan apa gimana ya gitu mendeskripsikannya sulit gitu dan juga Anggi kan logat batak ini termasuk yang keras dan juga kan batak tuh kadang-kadang tulisannya pun apa itu kita baca semua gitu huruf yang ada di tulisan itu gitu ketika ada logat batak itu betul gitu gak ada yang gak ada yang huruf-huruf yang hanya kedengeran cuman setengah atau sedikit lantang-lantang iya lantang dan lantam bandit kau ya aduh pernah nonton dia? sering loh sering nonton live-nya kakak itu iyalah-yalah gitu iyalah-yalah orang ini dia orang dia diserdang kan iya jadi kau anak-anak bunda juga anak bunda aku anak bunda mamaku pun suka nonton karena mamaku orang dia diserdang dia langsung dia merasa aduh ini satu kampungku padahal kenal pun bunda kolas sama dia enggak enggak pernah ini gak temen pernah 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 baper gak dengan nada dan gaya bicara logat medannya Anggi maksudnya batak itu kadang-kadang ngomong biasa aja disangka orang kayak marah-marah iya pernah ada yang ih kenapa sih kok lu jadi marah sama gue gitu gak pernah sih bang pujizannya ya gak pernah ya gak pernah jadi mereka mungkin udah mengerti lah kalau model-model orang batak itu ya rata-rata kayak gitu dimaklumi dimaklumi gak marah pun suara awak tinggi kayak mana orang setelan pabrik iya udah dibawaan dari sananya tapi maksudnya Anggi bisa mendapatkan logat batak ini dari orang tua kah memang di rumah selalu aktif berbahasa batak atau karena memang di rumah dari kecil bang dari kecil mama, bapak itu selalu membiasakan aku untuk berbahasa batak dari kecil udah diajarin terus lagian opungku yang dari Garoga yang dari kampung gak ngerti dia bahasa Indonesia ngerti cuman maksudnya terbatas gitu lah kan soalnya orang di kampung kan pake bahasa batak opung di Batam juga? lagi di Batam pulang pergi ke Batam sering main iya betul jadi kalau ngomong sama opung itu pasti bahasa batak iya karena bahasa Indonesia opung gak bisa betul gak lancar atau gak bisa? gak lancar bang terbatas ya apalagi opung kan karena dari mudanya sakit-sakit minum obat terus jadi pendengarannya kurang ngomongnya harus kuat ngomongin opung kayak gitu udah makan opung kalau cuman udah makan opung diem nih gak, langgini dia macer gak aneh ngomong macer gak aneh ngomong kalau orang gak tau tetangga gak aneh ih gak sopan ini cucunya ini iya kayak gitu kan ada makannya pernah mama yang digituin mama digituin sama siapa? sama adalah ibu-ibu lewat gitu kan soalnya kami lagi makan jadi kami hari minggu tuh selalu makan pangsit oke, mie pangsit gitu lah iya, abis pada kan kan opung kan rada kurang pendengarannya mama jadi kan makan apa inang? katanya gitu banyak dong yang ngeliatin yang ngeliatin ngeliatinnya tuh bukan yang nyantai gitu loh bang ngeliatin kayak dipikirin gak sopan kali mantunya ini padahal emang opung ku gak denger gitu harus kuat memang ini datang oh ini datang gitu itu dia tadi obrol-obrolan seru kami bersama dengan Anggi Marito Anggi terima kasih udah mau datang kesini Gia terima kasih banyak terdekat mau ada projek apa? ada bu ngeluarin single atau? dalam dua bulan ini mau ngeluarin duet bersama salah satu penulis lagu duet yang penulis lagunya nyanyi juga nyanyi juga cowok berarti penulis lagunya cowok oke dalam dua bulan ini semoga single nanti lancar-lancar launchingnya sukses dan juga menjadi hits di Indonesia bahkan di mancanegara amin semoga Anggi juga sekolahnya juga cepat selesai ya amin paling kencan ya semoga jadi mama senang Anggi pun senang gitu mama senang anaknya udah beres sekolahnya sarjana anakku walaupun hanya formalitas orang udah baik-baik dibagus-bagusin ya sama dia dibobrokin lagi diruntuhin sama dia Anggi Marito mau liate kodang? terima kasih banyak ya terima kasih dan buat para sobat kui di Sumatera Utara terima kasih telah menonton tayangan kita pada hari ini sampai jumpa di episode yang mendatang tetap nonton Pots Kui bye bye